Hah, kok mungkin orangnya sedikit terbuka Spongebob, tapi aku ini orangnya sedikit rumit. Patrick Starr, salah satu karakter favorit semua orang dalam serial Spongebob Squarepants yang telah menemani masa kecil kita. Patrick dikenal dengan karakternya yang kurang pintar dan pemalas, walaupun kadang dia terlihat jauh lebih jenius dari orang-orang di sekitarnya. Patrick tidak mempunyai pekerjaan dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah expert dalam bidang art of doing nothing, atau seni dalam tidak melakukan apa-apa. Di video ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang karakter Patrick Starr. Mencoba memahami pemikirannya yang begitu rumit, menganalisis karakter dan keperibadiannya, dan juga mencoba memahami filosofinya dalam menjalani kehidupan. Bintang Laut Gendut Berwarna Pink Patrick hidup di bawah batu tepat di samping moai milik Sweetward. Semua perapotan di rumahnya terbuat dari pasir, dan Patrick dapat membangunnya sesuai kebutuhan. Meskipun begitu, dia hanya memiliki perapotan penting dan sederhana. Dia terlihat hanya berperan sebagai sahabat dari Spongebob dan sebagai orang idiot di Bikini Bottom. Patrick terlihat menjadi lebih bodoh seiring berjalannya series, dan terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi, dia kadang bisa jadi lebih jenius dari semua orang. Dia terkadang bisa tahu hal detail yang hanya akan diketahui oleh seorang expert dalam niche tertentu. Dia terkadang terlihat jenius dan bijaksana dengan kata-katanya. Namun, dia selalu kembali ke dirinya yang biasa setelah menunjukkan kebijaksanaannya. Dan walaupun dia terlihat bodoh, dia terkadang memiliki ide atau rencana yang naif namun jenius. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan Spongebob. Menangkap ubur-ubur bersama, meniup gelembung, atau yang lainnya. Dia terlihat selalu mensupport Spongebob sepanjang series. Di dalam rumah, Patrick selalu terlihat entah sedang tidur, menonton TV, atau mempraktikkan filosofinya. The art of doing nothing. Atau sesimpel, tidak melakukan apa-apa. Sebelum kita mencari tahu tentang filosofi Patrick Star, mari menganalisis karakternya terlebih dahulu secara mendalam. Dalam MBTI atau Meyer Briggs Type Indicator, salah satu typology dalam psikologi yang membagikan kepribadian berdasarkan preferensi psikologi seseorang dalam memandang dunia dan membuat keputusan. Patrick Star memiliki tipe kepribadian INTP atau INTP. Yang sebenarnya cukup aneh, karena INTP terkenal dengan kepribadiannya yang sangat cerdas dan bahkan memiliki stereotip sebagai seorang genius. Orang atau karakter terkenal dengan tipe kepribadian ini seperti Albert Einstein, Bill Gates, Sherlock Holmes, Shikamaru Nara, L, dan bahkan Senku Isigami. Semuanya terkenal genius. Tapi, bagaimana dengan Patrick? Argumen untuk tipe kepribadiannya dibuat oleh seseorang bernama Dimo Mac dalam PDB Community. Dia menjelaskan, Patrick memiliki introverted thinking atau TI. Patrick hidup di dalam kepalanya hampir sepanjang waktu. Dengan serangkaian logika aneh yang dia gunakan untuk membuat keputusan dan membenarkan tindakannya. Meskipun kecerdasannya rendah, dia sangat rasional. Selalu memperlakukan situasi sebagaimana adanya dan melakukan apa yang menurutnya logis. Dia terlihat selalu bisa memberi Spongebob pendapat yang objektif dan tidak memihak. Sering bertindak sebagai yang paling rasional ketika emosi dari Spongebob menghalangi. Logikanya memang terlihat salah dan tidak masuk akal bagi orang lain. Tapi semuanya masuk akal bagi Patrick. Second function yang dimiliki Patrick adalah Extroverted Intuition atau NA. Persepsi eksternal yang dimiliki Patrick lepas dari kenyataan. Dia tidak sadar akan lingkungan sekitarnya dan dia sangat canggung. Patrick hidup di dunia penuh ide, bukan tindakan. Dia sering menarik banyak konsep aneh dan ide gila seperti wombo. Entah dari mana. Dan melamun sepanjang waktu. Dia cerewet ketika berbicara tentang sesuatu yang menarik minatnya. Patrick juga terlihat selalu ragu-ragu dengan segala hal. Karena selalu melihat banyak kemungkinan untuk memutuskan mana solusi yang akan dipilih. Dia pelupa karena terus diganggu oleh ide-ide di dalam kepalanya. Ini yang membuatnya buruk dalam merencanakan dan mengikuti semuanya. Function ketiga yang dimiliki Patrick. Introverted Sensing atau SE. Patrick mempunyai rutinitas dan dia terus mengikutinya sebanyak waktu. Dia terus menerus bisa tinggal di rumahnya tanpa melakukan apa-apa. Dan memainkan permainan yang sama terus menerus dengan Spongebob. Dia mencintai dan menghargai hal ini. Meskipun dia terkadang keluar untuk mencari pekerjaan. Dia tidak bisa benar-benar mempertahankan pekerjaan ini. Bersantai dan tidak melakukan apa-apa sudah menjadi kebiasaannya. Dan dia tidak berniat untuk mengubahnya. Function terakhir extrovert feeling atau FE. Meskipun Patrick adalah introvert dan memiliki lingkungan pertemanan yang kecil. Mereka sangat berarti baginya. Terutama Spongebob. Saat dia membuat mereka kesal. Dia akan menjadi yang pertama sadar dan menyesalinya. Dia sangat terluka ketika melihat Spongebob seperti menjauh darinya. Dan Patrick tidak ragu untuk mengungkapkannya. Patrick cepat emosi. Dia cepat marah dan sedih. Dan seringkali bisa menjadi pendendam. Dia terkadang kesulitan mengendalikan emosinya. Dan dapat bereaksi berlebihan ketika stres. Jadi Patrick memiliki personality INTP. Sama dengan jenius-jenius lainnya. Tapi apakah Patrick sebenarnya adalah seorang jenius? Patrick adalah seorang bintang laut. Seorang atas ekor. Dan bintang laut tidak memiliki otak. Dan kita dapat melihat bahwa showrunner memiliki niat untuk membuatnya terlihat bodoh. Tapi ada apa dengan kejeniusannya yang kadang datang tiba-tiba dan kadang mengeluarkan quotes yang bijaksana? Dalam episode Patrick Smartpants, otaknya secara metaforis diperlihatkan tercabut. Di sini dia terjatuh dan Spongebob tidak sengaja menggantikannya dengan brain coral. Yang mencolokkannya ke dalam kepala Patrick dan membuat otaknya berjalan. Walaupun ini hanyalah metafora, otaknya terlihat memiliki jaring laba-laba. Yang menunjukkan bahwa otaknya pernah aktif dan sekarang tidak digunakan lagi dalam waktu yang lama. Dan ketika otaknya berfungsi lagi, kita melihat Patrick yang seorang jenius. Yang mungkin adalah Patrick yang sesungguhnya. Kita melihatnya mengejek Sandy dan Squidward dan menganggap mereka sebagai bentuk kehidupan yang berfungsi lebih rendah. Dalam episode lain Secret Box, ketika Spongebob bertanya apa yang ada di dalam box misterius yang dimiliki Patrick. Pribadiannya tiba-tiba berubah dan kemudian mengatakan hal-hal berat dan rumit yang tidak pernah dia katakan sebelumnya. Ini mungkin dilakukan untuk penambahan komedi semata. Tapi kalau kita menganalisis lebih dalam, ketika dia menolak untuk membuka box itu. Dia mengatakan bahwa Spongebob adalah open box. Dan dia tidak layak untuk mengetahui apa yang dikandung oleh box itu. Dan disinilah dia berkata bahwa intrik batin pikirannya adalah sebuah enigma. Sementara dia memikirkan tentang susu yang tumpah. Di episode di mana mereka ingin mencet dinding Mr. Krab. Patrick berkata untuk berhenti bertingkah seperti manusia gua. Dan kemudian mengatakan, Kita punya teknologi. Dan kemudian kembali ke sifat aslinya dan memukul-mukulkan komputer itu. Di dalam episode The Card, Patrick mengatakan bahwa kepintarannya itu beragam. Dan orang-orang tidak akan pernah tahu seberapa pintar dia sebenarnya. Karena dia berkata bahwa dia suka mencampurnya. Di dalam suatu episode, Patrick juga pernah membantu Spongebob curang dalam tes mengendarai yang dilakukan Spongebob. Dari mana Patrick mengetahui semua itu? Dia bahkan mendapatkan lisensi mengurinya di salah satu episode lebih cepat dari Spongebob. Di dalam episode ketika mereka mengumpat, Patrick memiliki momen kecil di mana dia tidak terlalu bisa membaca apa yang tertulis di tempat sampah itu. Tapi dia membaca kata umpatannya dengan baik dan kemudian menjelaskannya ke Spongebob bagaimana kata itu berfungsi sebagai penguat kalimat. Dia berubah dari tidak tahu apa-apa, jadi bisa membaca dan bisa menjelaskan apa arti dari tulisan yang dia baca dengan kata-kata yang berat. Di dalam episode Frozen Face, ketika Sandy mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang ilmuwan. Yang dimaksud Sandy disini adalah dirinya. Tapi Patrick memotong dan mengatakan bahwa kenapa semuanya harus dia yang melakukannya. Menunjukkan bahwa dia mengira dirinya adalah seorang saintis atau ilmuwan. Di dalam series, kita melihat perubahan ini terus menerus. Tapi kita tidak terlalu tahu mengapa ini bisa terjadi dan apakah ini memang sengaja atau tidak. Kita tidak tahu apakah Patrick itu seorang jenius atau justru seorang idiot. Tapi mungkin saja ini semua berkaitan dengan filosofinya. The Art of Doing Nothing. Patrick pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang master dalam The Art of Doing Nothing. Atau seni dalam tidak melakukan apa-apa. Ini benar saja terjadi karena dalam satu episode, dia terlihat mendapatkan penghargaan dari pekerjaannya ini. Untuk menjadi orang terlama dalam tidak melakukan apa-apa. Tapi yang tidak kita tahu, ini sebenarnya adalah hal yang ada dalam filsafat. Dan menurut banyak orang, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani kehidupan. Dalam Taoism, ada kata berbunyi Wu Wei yang berarti tidak beraksi atau tidak melakukan apa-apa. Menurut Taoism, Doing Nothing atau tidak melakukan apa-apa dapat membuat kita lebih sadar dan menghargai situasi yang ada dan alam sekitar kita. Doing Nothing dapat membuat kita menjadi prison di dalam momen dan membuat kita lebih memperhatikan dunia. Tidak melakukan apa-apa juga adalah bentuk meditasi yang sangat berguna untuk kesehatan mental kita. Meditasi Doing Nothing adalah praktek dalam melepaskan sense of effort yang kita miliki, membuat kita lebih tenang. Meditasi ini dilakukan dengan fokus untuk tidak melakukan dan memikirkan apa-apa. Ketika kamu memikirkan sesuatu, lepaskan itu. Di saat kamu memikirkan sesuatu, lepaskan itu. Di saat kamu fokus pada nafasmu, lepaskan itu. Di saat kamu memikirkan untuk melepaskan sesuatu, lepaskan itu. Doing Nothing, tidak melakukan apa-apa sangatlah bagus sebagai pemikiran dan mental kita. Mengurangi stres dan membiarkannya rileks dan istirahat. Tidak melakukan apa-apa memberikan istirahat bagi otak kita dari stimulasi konstan yang diterima. Yang nantinya juga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving. Tapi kenapa? Kenapa Patrick memilih untuk tidak melakukan apa-apa? Kita dapat melihat bahwa Patrick beberapa kali mencoba untuk melakukan sesuatu. Mencoba berbagai pekerjaan di bagiannya bottom. Tapi dia terlihat tidak terlalu bisa untuk melakukan semua itu karena tidak terlalu mempunyai kemampuan atau kebintaran yang cukup untuk bisa melakukannya dengan baik. Tapi, apakah dia memang sebodoh itu? Dari yang kita bahas sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Patrick memiliki momen-momen di mana dia adalah yang paling jenius dan bijak dari mereka semua. Meskipun dia yang terlihat bodoh. Apakah dia memang cuma bintang laut bodoh yang berperan untuk membuat kita tertawa? Atau justru, dia memilih untuk menjadi bodoh? Dalam episode Patrick Smartpants, dia terlihat sangat tidak menyukai menjadi seorang jenius karena tidak bisa bersenang-senang bersama temannya, Spongebob. Dia berkata, Pengetahuan tidak bisa mengganti persahabatan. Aku lebih memilih jadi orang bodoh. Bukan hanya bodoh, Patrick. Tapi kau juga sahabatku. Menurutnya, menjadi bodoh jauh lebih baik dan menyenangkan karena bisa menghabiskan waktu dengan orang yang dipedulikan. Menjadi bodoh lebih baik karena tidak terbebani oleh preferensi dan standar tinggi yang dimiliki ketika memiliki penalaran dan kecerdasan yang lebih tinggi. Patrick lebih memilih untuk menjadi bodoh karena hidup seperti itulah yang diinginkan. Pilihan yang dibuat Patrick mungkin akan kontroversial untuk kita yang memiliki pemikiran rata-rata. Tapi, kalau saja teorinya benar. Teori bahwa Patrick adalah orang yang jenius yang memilih untuk menjadi idiot demi bisa bahagia. Pilihannya justru sangat masuk akal dan jenius. Patrick mengerti bahwa kepintaran bukanlah segalanya dan tidak akan pernah bisa menggantikan pertemanan dan kebahagiaan. Dia memutuskan untuk menjadi diri yang dia sukai tanpa terpengaruh oleh standar sosial yang ditetapkan oleh masyarakat. Dia menunjukkan bahwa kepintaran bukanlah faktor yang paling penting dalam hidup. Kebahagiaan jauh lebih penting daripada semuanya. Patrick juga tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya karena dia mengerti bahwa ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam diri sendiri dan dalam keadaan seperti apa adanya. Dia mengerti bahwa dalam kehidupan, kita tidak harus terus berlari dan tidak harus melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dalam konteks ini, Patrick mengajarkan kita bahwa kita harus memilih untuk menjadi diri kita sendiri. Mengajar kebahagiaan diri kita sendiri tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Dia menunjukkan bahwa kita haruslah menghormati diri kita sendiri. Patrick Starr lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dan menikmati kehidupannya dengan tidak melakukan apa-apa, kecuali menghabiskannya dengan temannya Spongebob Squarepants. Meskipun itu berarti akan mengorbankan kejenisannya, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah pertemanannya, karena itulah yang membuatnya bisa bahagia. Dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Patrick adalah seorang jenius. Askrimku hidup! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.